Teman-teman tau gak, rajungan yang kita konsumsi biasanya merupakan tangkapan dari alam loh. Ini tuh butuh usaha banget, karena si rajungan atau Portunus Pelagicus hampir tidak pernah naik ke darat. Mereka lebih senang bermain di dasar laut atau berenang-renang di perairan yang lebih dalam. Untungnya nih, lewat teknologi di bidang kelautan, sekarang rajungan sudah bisa dibelidayakan di darat. Kalau sudah waktunya panen, rajungannya tinggal ditangkap menggunakan alat perangkap ini. Terbuat dari kawat yang di dalamnya diberi umpan ikan asin kecil. Panen juga bisa menggunakan jaring atau jala. Tinggal dibentangkan di dalam tambak, rajungan bakal tersangkut dengan sendirinya. Dengan teknik budidaya seperti ini, butuh waktu 3 bulan sejak usia rajungan remaja sampai tiba waktu panen. Budidaya rajungan seperti ini membutuhkan keramba persegi 4 sebagai tempat untuk mengawinkan induk rajungan. Ada 18 kota keramba yang masing-masing berisi 1 ekor induk betina dengan 2 hingga 3 ekor pejantan yang disebar di sembarang tempat. Eh, lihat tuh ada induk rajungan yang sudah bertelur. Telur-telur yang berwarna hitam ini adalah telur yang sudah berumur 1 minggu dan siap menetas. Telur yang sudah menetas menjadi larva membutuhkan waktu 25 hari untuk berubah menjadi bayi-bayi rajungan. Saat menginjak usia remaja, baru deh rajungannya dilepas ke kolam-kolam budidaya untuk tahap pembesaran. Butuh waktu sekitar 3 bulan sampai semua rajungan siap untuk dipanen.